Intro Kalau ditanya orang apa makanan favorit orang Indonesia Pasti mayoritas akan menjawab sambal Betul sekali sambal memang cocok dipadankan dengan makanan apa saja Dan sambal juga bisa membuat makanan yang tadinya tidak ada rasa Bisa menjadi makanan yang bisa menggugah selera Nah kalau kita bicara soal jenis sambal yang ada di Indonesia tentu saja beragam Ada sambal bajak, ada dabu-dabu menado, ada ladu hijau dari Padang Nah kalau dulu kita harus mencoba sambal itu harus datang ke restoran ataupun warung makan Sekarang tidak perlu, kita bisa membuatnya sendiri di rumah Nah kira-kira jenis sambal yang ada di Indonesia apa saja ya Kalian pasti sudah tahu dengan namanya sambal bajak Sambal ini memang sangat mudah kita jumpai di warung-warung makan Khususnya di wilayah Jawa Tengah Memang rasanya agak sedikit manis dan tidak terlalu pedas Tapi jangan salah sambal yang satu ini bisa meningkatkan noxumaka Sambal terasi Kebanyakan sambal memang bisa dibilang matang karena cabai dan bawangnya digoreng terlebih dahulu Tapi gak semua orang suka sambal yang matang Ada beberapa yang justru suka sambal mentah Salah satu sambal mentah yang bisa kamu coba adalah sambal terasi segar Sambal bawang Katanya sambal yang satu ini mulai ngehits Salah satunya karena sambal bawang ini menjadi oleh-oleh khas sebuah daerah di Jawa Timur Sambal bawang ini memang digemari karena rasa pedasnya gak kira-kira dan cocok untuk makanan apa saja Sambal dabu-dabu Sama seperti sambal terasi segar, sambal dabu-dabu juga merupakan jenis sambal mentah yang khas Bedanya sambal khas manado ini gak diulek atau dihaluskan Hanya diiris-iris kecil saja Sambal mata Kalau sambal dabu-dabu asalnya dari manado, sambal mata yang segar ini asalnya dari Bali Sambal mata juga merupakan jenis sambal mentah segar yang tanpa diulek atau dihaluskan Sama seperti sambal dabu-dabu Hanya saja bahan-bahan pembuatannya agak sedikit lebih banyak bawang dan cabai rawit Sambal tomat Sambal tomat ini memang mirip dengan sambal bajak Wajar beberapa bahannya memang sama dan prosesnya juga sama-sama digoreng Namun bedanya ada pada rasa Sambal tomat rasanya lebih segar, asin dan gurih dibandingkan sambal bajak Sambal mangga Sambal di Indonesia memang unik-unik jenisnya Salah satunya ya sambal mangga ini Walaupun menggunakan buah mangga sebagai bahan utama Sambal ini cocok dan enak banget untuk ditantap bersama di nasi serat lauk bau Sambal belut Ini juga salah satu sambal unik di Indonesia Belut yang biasa menjadi lauk kali ini justru dijadikan bahan utama dari sambal Buat anda yang suka sambal tentu tidak masalah berapa jumlah sambal yang anda makan Tapi buat yang tidak suka kira-kira bagaimana ya cara mereka untuk menghilangkan rasa pedas Aku sih sukanya makan pakai sambal terasi Apa aja suka sih soalnya rasanya juga sama Sama-sama pedas Sambal terasi Sambal terasi Sambal terasi Sambal terasi Sambal terasi Kalo ngeradain pedas sih minumnya susu ya Kalo ngilanginnya caranya minum susu Minum air hangat Paling aku minum air aja yang banyak air putih Aku biasanya minum air es Minum air hangat Kalo enggak teh hangat Kalo pedas minum susu Paling minum air hangat Itu cara yang paling gitu sih Kayak garam dapur Ditahan di mulut Selama beberapa detik Ternyata beragam juga ya Cara orang untuk menghilangkan pedas di mulut Nah berikut ini Saya akan berikan tips Bagaimana menghilangkan rasa pedas Minum susu Capsaicin adalah bahan dalam cabai Paprika dan makanan pedas lain Yang membuat mereka terasa pedas Produk seperti susu dan yogurt Mengandung protein yang disebut kasein Kasein berfungsi memecah capsaicin Dan meringankan sensasi terbakar di mulut Produk susu lainnya Seperti mentega Keju atau krim asam Juga bisa membantu Mengurangi rasa pedas Makan sesendok gula atau madu Dan diamkan di lidah Selama beberapa menit Capsaicin adalah minyak alami Sehingga dengan mengisap gula batu Dan membiarkannya di lidah Dapat membantu menyerap Capsaicin yang membakar mulut Madu juga memiliki efek yang sama Seperti gula Minum air lemon Air lemon mengandung efek alkalin bagi tubuh Anda Dan membantu menetralisir keasaman dari rasa pedas Buah asam lainnya seperti jeruk, tomat, dan nanas Juga mengandung efek alkalin Yang bisa membuatmu tidak kepedasan lagi Makan makanan seperti roti, nasi, atau kentang Karbohidrat dalam ketiga makanan di atas Mengandung sat tepung atau pati Yang menciptakan penghalang antara Capsaicin dan sisanya di dalam mulut Karbohidrat menyerap Capsaicin Sehingga mengurangi sensasi terbakar di mulut Ngomong-ngomong soal kepedasan Biasa nih kita tidak sengaja Abis makan sambal pakai tangan Suka mengucak mata Dan biasanya mata akan terasa perih Nah berikut ini ada tips Bagaimana menghilangkan rasa perih pada mata Bilas dengan susu Susu membantu memecah Capsaicin Dan mengurangi sensasi terbakar Kalau kamu menggunakan air Maka dia justru menyebarkan serpian sisa Bahan makanan yang bikin mata kepedasan tadi Sehingga matamu semakin perih Maka susu adalah bahan terbaik Untuk membilas matamu saat kepedasan Cuci mata dengan larutan garam Atau larutan lensa Cairan di mata secara alami terasa asin Larutan garam atau larutan lensa Memberikan solusi karena sama-sama asin Sehingga bisa mendukung sistem pertahanan alami mata Terhadap serpian atau cipratan bahan makanan Yang mengenai matamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!